Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman pribadi saya dalam pengurusan proses mutasi dan balik nama mobil saya ini untuk prosesnya ini saya bagi menjadi tiga bagian yaitu proses mutasi keluar proses mutasi masuk dan proses balik nama atau proses pergantian pemilik lama ke pemilik baru jadi yang pertama ini proses mutasi keluar untuk surat atau kartu yang dibutuhkan untuk proses mutasi keluar ini ada empat yaitu pertama adalah KTP asli pemilik baru jadi bukan KTP pemilik lama tapi pemilik baru kemudian STNK asli kemudian BPKB asli kemudian surat kwitansi jual beli mobil asli untuk faktur tidak diperlukan dalam proses ini sebaiknya fakturnya dipisahkan dari BPKB supaya nanti tidak hilang atau terjejar langkah yang pertama kita harus membawa mobilnya ini ke samsat asal sebelumnya plat mobil ini ini adalah AA samsatnya Kabupaten Magelang jadi kita harus membawa mobil ini ke samsat asalnya di Kabupaten Magelang setelah kita menuju ke loket cek fisik menuju ke loket cek fisik kemudian nanti oleh petugasnya akan diarahkan untuk sekalian fotocopi berkas-berkas yang dibutuhkan untuk cek fisik sembari kita buka kap mesin mobil kita supaya dingin jadi nanti memudahkan proses pengambilan nomor mesin dan nomor rangkanya oleh petugasnya kemudian kita menuju ke tempat fotocopinya kemudian kita sampaikan ke petugas ke orang fotocopinya kalau kita ini mau cek fisik jadi nanti berkas berkas-berkas apa saja yang dipotocopi nanti sudah tahu di fotocopinya itu kemudian setelah selesai fotocopi nanti kita menuju ke petugas cek fisiknya lagi kemudian nanti kita diarahkan oleh petugas cek fisiknya itu ke tempat arsip dengan membawa berkas-berkas yang sudah dipotocopi tadi kemudian kita menuju ke tempat arsip untuk yang samsat kabupaten mageleng ini di lantai 2 kita menuju ke lantai 2 kemudian kita serahkan berkas-berkasnya kemudian nanti dari petugas arsip akan mencari berkas-berkas mobil ini yang ada di kantor samsat jadi setelah itu kemudian kita diberikan berkas-berkas itu dan kita diminta menuju ke bagian loket cek fisik lagi untuk menggabungkan berkas dari arsip tadi dan berkas dari cek fisik kita serahkan berkasnya itu ke loket cek fisik kita menunggu sebentar untuk dipanggil saat yang panggil kita ambil kita bawa lagi ke mutasi keluar di loket mutasi keluar ini kita serahkan berkasnya kemudian kita menunggu untuk dipanggil lagi kemungkinan dari samsatnya melakukan cross check untuk berkas-berkasnya setelah selesai itu kita diarahkan ke kasir untuk membayar biaya mutasi keluarnya di sini untuk biaya mutasi keluar tiap-tiap samsat berbeda dan mungkin jenis kendaraan juga berbeda ya saya ini kena 250 ribu untuk mutasi biaya mutasi keluarnya untuk cek fisiknya tidak dibungut biaya kemudian setelah selesai dari kasir kita berikan invoice atau kwitansinya ke petugas samsatnya kemudian dari petugas samsatnya minta nomor HP kita jadi untuk proses berkas mutasi keluar ini tidak bisa langsung sekali jadi jadi menunggu beberapa lama dulu nanti setelah jadi kita akan dihubungi untuk mengambil berkas mutasi keluarnya itu dari petugasnya memberikan perkiraan waktunya sekitar satu bulan sampai dua bulan jika satu bulan lebih belum belum jadi atau belum dihubungi diminta untuk menghubungi ke petugas samsatnya jadi kita juga diberikan nomor telpon di petugas samsatnya itu selain itu juga diberikan surat jalan jadi surat jalannya itu fotokopi SIM BPKP dan surat jalan yang menerangkan bahwa mobil ini masih dalam proses mutasi ya sehingga untuk surat suratnya masih ada di kantor samsat untuk STNK BPKP masih ada di kantor samsat yang dibawa pulang KTP asli KTP asli dibawa pulang setelah itu setelah kurang lebih satu bulan dan samsat menghubungi kalau berkas-berkasnya sudah jadi kemudian saya ambil berkasnya untuk pengambilan berkas ini tidak dipungut biaya jadi demikian untuk proses mutasi keluarnya sekarang kita lanjut ke proses mutasi masuk terima kasih terima kasih